Intro Shalom surahku yang dikasih oleh Tuhan Apa kabar? Saya berharap bapak ibu saudara dalam keadaan baik-baik saja Puji Tuhan Saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan Dari Roma pasal 3 ayat yang ke-26 Yang berbunyi demikian Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya Pada masa ini Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus Judul kotbah pada saat ini adalah hasil pembenaran di dalam Tuhan Surahku yang dikasih oleh Tuhan Semua kita orang yang hidup di dalam dunia ini adalah orang yang berdosa Dan kita mengerti bahwa upah dosa itu adalah maut Karena itu saudara kita bersyukur ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan bertobat Maka kita menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan Apapun latar belakang saudara Apapun keadaan saudara Bahkan seperti apapun perbuatanmu di masa lalu jahatnya Ketika engkau bertobat Maka engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Dan hidup kita dibenarkan di hadapan Tuhan Nah saat ini kita melihat Hasil pembenaran di dalam Tuhan Setelah kita percaya dan bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus Yang pertama kita menjadi ciptaan baru Surahku yang dikasih oleh Tuhan hidup kita diperbarui Kita menjadi ciptaan baru Semuanya menjadi baru Cara berpikir hidup kita Dan tentu juga pembicaraan perkataan kita menjadi baru di dalam Tuhan Yang kedua Yang kedua saat kita dibenarkan di hadapan Tuhan Maka kita juga hubungannya diperdamaikan dengan Allah Hidupnya jadi berdamai dengan Allah Tidak musuhan dengan Allah Satu hal yang kita syukuri saudara Kita jadi anaknya Tuhan Menjadi orang yang berhubungan erat dengan Tuhan Surahku yang dikasih oleh Tuhan Kemudian yang ketiga hasil dari pembenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Ibrani pasal 10 ayat yang ke-17 berkata Tuhan melupakan semua dosa kita Wow luar biasa saudara Aku yang dikasih oleh Tuhan Sehingga hidup kita menjadi kudus di dalam Tuhan Kemudian yang berikutnya saudara Aku yang dikasih oleh Tuhan Ketika kita hidup dibenarkan oleh Kristus Maka kita di dalam kidung agung pasal 4 Ayat 1 sampai ayat yang ke-4 Disana dijelaskan surahku yang dikasih oleh Tuhan Kita menjadi kekasihnya Tuhan Yesus Ya Menjadi kekasihnya Tuhan Yesus Maka itu adalah sebuah kebahagiaan Bayangkan dia menjadi kekasihnya kita Surahku yang dikasih oleh Tuhan Bahkan bukan hanya menjadi kekasihnya Kita dipuji oleh Tuhan Yesus Dalam kidung 4 Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 Dan pada akhirnya kita menjadi mempelainya Kristus Tentu dengan catatan Kalau kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan Sehingga kita siap menjadi mempelainya Kristus Sudahku yang dikasih oleh Tuhan Mari Kalau saudara sudah mendengarkan renungan ini Saya minta tolong kepada saudara Agar saudara subscribe Kemudian share kepada teman saudara dimanapun Dan saya mohon juga supaya Sudahku yang dikasih oleh Tuhan Jangan lupa tekan belnya Sudahku yang dikasih oleh Tuhan Puji Tuhan Kalau saudara Ada perumulan doa Hubungi nomor telepon di bawah ini Kami siap mendoakan saudara Sudahku yang dikasih oleh Tuhan Tuhan Yesus akan datang segera Jangan lupa baca kitab Tetap berdoa Kita berdoa Haleluya Tuhan Yesus terima kasih Kami berdoa buat pemirsa yang menyaksikan tayangan ini Dimanapun mereka berada Ambamu berdoa Yang mengalami sakit pada saat ini Di dalam nama Tuhan Yesus Biar bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan Yang lemah dikuatkan Dalam nama Yesus Kalau ada yang susah dihiburkan Melalui firman Tuhan ini ya Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Berkatmu atas semua pemirsa Yang menyaksikan tayangan ini Diberkati keluarganya Pekerjaannya Hidupnya jadi berkat Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amen